Hai serabi notosuman Solo enak lembut dan gurih ini termasuk jajan pasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Dabur Ibu Waliyah kali ini saya akan membuat serabi notosuman Solo makanan khas dari Solo Jawa Tengah bahan-bahan untuk membuat serabi notosuman silahkan di screenshot pertama-tama kita akan buat arehnya dulu santan dari satu butir kelapa masukkan dua lembar daun pandan gula pasir dan garam masak sambil diaduk santannya setelah santan panas matikan api kompor kita akan ambil santan kentalnya kita jadikan sebagai areh ambil santan kentalnya 225 gram santan kental lalu kita sisihkan selanjutnya kita ambil 250 santan santan encer dan kita ambil lagi 200 gram santan encernya lanjut sekarang kita akan buat adonan serabi notosuman nya tepung beras gula pasir ragi instan ini kita aduk dulu ini santan yang tadi kita kita pisahkan telah hangat-hangat kuku tidak boleh terlalu panas ya bun karena di dalam sini ada raginya jadi harus hangat-hangat kuku tuangkan sedikit demi sedikit ini akan kita ulenin saya menggunakan tangan-tangan yang telah bersih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu hingga mengembang. Setelah adonannya mengembang, ini yang satu bagian santannya, kita beri sedikit garam, beri sedikit vanili cair, biar aromanya wangi. Beri seujung sendok teh baking soda. Aduk dengan rata. Lanjut kita kembali ke adonan, kita aduk untuk menghilangkan buihnya. Setelah diaduk seperti ini, masukkan santan yang telah kita beri garam dan teman-temannya tadi, aduk kembali. Adonan serabi siap kita cetak. Sekarang kita mulai masak serabi notosumannya. Kita aduk dulu, kita ambil satu sendok sayur, kita tuang. Kita masukkan arehnya, kita ambil satu sendok areh, ratakan, tutup. Setelah setelah setengah matang seperti ini, berlubang-lubang ya bun, tandanya jadi. Sekarang kita beri topping, toppingnya bebas. Bisa menggunakan coklat, pisang ataupun mangka. Kali ini saya menggunakan mese seres. Kita tutup lagi sebentar. Setelah pinggirannya mulai mengering, kita bisa angkat. Lakukan hingga semua bahan habis. Beri areh atau santan kental. Lalu tutup. Kalau mau dijadikan serabi gulung, tinggal kita gulung. Seperti ini. Sekarang kita bungkus dengan daun pisang. Digulung seperti ini. Lalu kita beri solatif. Oke. Kita akan buat serabi gulung. Caranya mudah sekali. Gulung serabi yang telah matang. Seperti ini. Dengan selembar daun pisang. Taruh di atasnya. Lalu. Masih agak panas. Kita gulung. Ujungnya. Kita beri solatif. Jadilah. Serabi notosuman gulung. Oke. Tengah. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton video saya Yang belum subscribe Silahkan subscribe, like, komen, dan share Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serabi gulung noto suman solo Makanan khas dari Jawa Tengah Rasanya enak, lembut, dan gurih Biasa dijadikan jajan pasar Selamat mencoba resepnya Terima kasih telah menonton